Hai guys, kali ini kita akan membacakan berita-berita ter-up-to-date jaman now Dari segmen kita yaitu apa win? Kurasi Kumpulan Berita Arsi Stay tune di videonya Hai guys, balik lagi di Arsi Video Yoi, balik lagi bersama gue, Aji Sinindan Dan Wina Ayu pastinya Yoi, jadi kita lagi ada di jalan Haji Nawiraya nomor 45B Ya, ini di tokonya Arsi Motogarats, Jakarta Ya, jadi buat kalian semua yang nyari-nyari apparel bisa langsung aja mampir ke sini Atau store terdekat di kota kalian deh Yes, ada di Jakarta, Bandung, Gading Serpong, Surabaya Besok ada di New York Oh, banyak ya cabang ewa Amin, ya Oke Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas berita-berita Berita-berita yang update ya Up to date di dunia permotoran Yang lagi update sekarang ini ada beberapa berita yang sudah kita kumpulkan Kita sudah kumpulkan untuk kalian semua nih Yes, oke Oke, jadi langsung aja ya Langsung aja ya, kita mau menunjukkan berita yang pertama nih dari helm pabrikan Dari mana? Helm pabrikannya dari yang atas Oh, yang dari atas, oke Helm pabrikan dari Italia Yes Helm terbarunya Dari AGV 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 ya, itu John Myr Mana sih? Oh, ini IGV, Pista, GPRR 2023, John Myr 36 Oh, salah ya Gue bacanya ini dong Bukan, itu tuh nama IG aku ya Gimana sih? Oke, oke Kita lihat dari bentuk helm Gimana menurut Anda? Tapi gue liatnya kok kayak Kayak bukan AGV ya Kalau ada tulisan Red Bullnya Terus, emang kalau ada Red Bullnya apa? Karena gue gak tau kayak helm HGC HGC Arva 1N Iya Yang Red Bull, gue bikin tuh ini Oh, yang Austin Iya, Austin Tapi pas gue liat merknya ternyata ini AGV Tapi cakep sih Karena dia kontras dari warna dan motif Iya, ini aja deh Bagian atas sih gue suka Lagi AGV-nya banyak banget Nih kalau liat nih, di tengah Oh iya, tengah, samping Di samping, terus ada logo kecil tuh Oh iya, di visor-nya ya Di visor-nya Ada logo kecilnya Iya, betul banget Di belakang juga ada Nih Ini si John Mir ini terkenal dengan desain-desain yang abstrak gitu ya Itu kayak ada garis-garisnya gitu Garis-garisnya ya ini Nah ini tuh gue kalau gue suka ya bagian atasnya sih Karena warnanya kalau bagian atasnya cakep Iya, abu-abu campur Campur hitam Hitam sama list kuning Tapi dia matte ya Ini BTW suara gue binteng Lagi sakit ya guys ya Oke guys Jangan aneh-aneh guys ya Doakan saya cepat sembuh guys Oke lanjut ke bagian visor-nya nih Visor-nya juga dia ada tulisannya ya Tulisan give you wings Give you wings ya Keren sih, keren-keren Terus di bagian spoilernya warna kuning stabilo gitu Keren Bagian belakang ada namanya ya M-R M-R, M-I-R Oh salah ya Salah guys Mop guys Terus dia nih apa ya Apa? Gue sih sukanya Warna kuningnya itu kayak bikin mencolok Tapi gak terlalu mencolok banget Jadi kayak gak terlalu dominan warna kuningnya Warnanya juga yang netral sih sebenernya Kayak gak terlalu banyak motifnya juga Jadi kayak gak keren kembarantakan Tapi sefarnya bagus Keren Jadi buat para pecinta atau fan base-nya Bapak John Myr Kira-kira Kalau helm ini udah mendarat di RC MotoGarad Sekalian akan memboyongnya langsung atau tidak Tolong tulis di kolom komentar Kasih red juga kira-kira Ini motif ini nih Lebih bagusan yang ini apa winter test yang sebelumnya gitu Oh gak salah itu winter test sebelumnya putih apa yang gold gitu ya Tapi motifnya sama kayak gini Atau beda motifnya Beda-beda-beda Yang gold itu yang jual dunia Oke 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 Next ya Next kita ke yang selanjutnya Masih di Italia juga nih Iya betul Sama-sama IGV IGV Oh anjay Anjir keren banget Oh iya 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 Keren Ini Keren Ini wah cahaya Eh warnanya cakep banget ini Iya ini keren banget Keren keren Jadi ini adalah IGV Pista GPRR Italia Carbonio Forgato Tuh bagus ini keren banget Oh dari Italia ya bun ya Iya 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 Gimana win menurut lo Cakep sih gue suka banget Kalau disuruh beli Aku mau sih Ini warnanya cakep banget Carbon Ini carbon kan Carbon Namanya the carbon Iya Kita memastikan Jadi ini kayaknya special Italia gitu ya Warnanya Putih Ijo Merah gitu loh Logonya si Italia Untuk bendera ya bun Kok lo bendera Bendera bener Betul-betul Ini untuk dari motif-motifnya dulu deh Kita kurasi dulu nih Ini tuh kayak punya si jova Apa tuh futuro Iya futuro Cuman ini orang merah Iya gak? Iya betul banget Tapi iya Keren sih Ini lo jauh lebih keren Yang untuk terbaru kan ini Iya ini yang terbaru Tapi belum keluar Belum launching Belum launching Tapi udah nih Available Available In store On agv.com Oke Di website-nya udah Kalian buka aja Websitenya agv ya guys Yes Kalau untuk motif ya Ini keren banget Terus kayak Ya udahlah Gue cinta banget Teman-teman ya guys Kalau lu gimana nih Tapi Enggak Yang gue bingung tuh Agv sekarang-sekarang Lagi banyak banget Ngelarin helm-helm Ini salah satu helm Limited Edition Yang mereka Jadi Lagi banyak banget Ngelarin helm-helm Carbon Iya Betul sih Nggak ngerti kenapa Kenapa Coba kalian kalau tau Tulis di kolom komentar Coba bantu kita Biar kita tau Jadi Oke Kayak gue ngeliatnya tuh Agv itu munculinnya Carbon lagi Carbon lagi Carbon lagi Yang limited itu Hampir lah ya Iya Kemarin baru muncul yang Kita baru review yang Dilla Tigre Dilla Tigre itu yang Warna pink itu ya Bukan ya Dilla Tigre itu yang macan Oh iya macan Yang kemarin itu yang pink itu loh Itu yang beda lah ya Yang pink itu yang Rosy Misano 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 dari 2021 Itu juga keren sih Itu sih keren Mencolok banget Parah Kalau untuk cewek cocok juga sih Apalagi cewek-cewek tuh bingung kan Pake helm apa Kita pasti kasih Rekomendasi dong Untuk beli HGV yang miskin Oke lanjut Jadi gimana Menurut kalian Tulis di kolom komentar Tentang helm HGV Helm HGV Italia Carbonio Forgiatto Betul banget Italia sekali bapak Next kita ke Ke Wah ini ada dari Helmsoy Oke kita ke Helmsoy Tau gak apa yang pertama kali gue lihat dari ini Kayak robot Kayak robot Sumpah Jadi ini adalah New Grafik Grafik Dari GT Air 2 MM93 Road Terus juga ada New grafik dari RF 1400 Ada 2 Oh iya Ada 2 tipe helm 2 tipe helm 1 GT Air 2 Sama RF 1400 Oke Tapi untuk dari 3 warna ini Kita coba komen yang warna putih dulu nih Yang paling terakhir RF 1400 Yang paling terakhir Oh ini yang putih Iya motifnya tuh Namanya apa tuh RF Eh Enggak namanya motifnya Ideograph 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 Kalau untuk dari gue Lihat dari si Motifnya ya Ya simple Tapi keren Nanti gak Kayak cuman udah gitu doang tuh Gambar X Sebelakang sama garis-garis Samping Iya bener-bener Iya kan Terus kayak untuk Warna biru Ini biru kok Lab Banding atau apa sih Iya ini kayak bukan biru kental Gitu Dia biru campuran gitu Tapi ini keren banget sih Tapi kayak birunya ada teksturnya gitu Iya makanya Nanti kalau ada di arse motogas Langsung aja kita review kali ya Iya pasti Jadi ini Dia bener sih Simple Simple Tapi Apa ya Lumayan rame lah Tapi gak terlalu mencolok banget Iya betul Oke yaudah Warnanya cukup disitu aja Terus motifnya juga gak lebay Keren sih Tuh Lanjut yang kedua Lanjut yang ini yang RF Samping-samping 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 Wah ini sih Lebih simple lagi Ini kayak lebih calm ya Soft ya Calm Terus kayak Untuk warna Ini biru ya Biru atau Ini tuh kayak warna telur asin gitu Oh telur asin Iya kan Oh iya iya Warna-warna telur asin gitu Iya 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 Keren sih Jadi kayak biru muda Iya dia kayak Lebih calm dari yang pertama kita Tadi kurasi Ini matte ya Finishing-nya Iya matte Wah anjir ini keren sih Keren emang cakep Oke next ke MM93 Roth Wah Kalau ini yang gue bilang kayak robot Iya bener-bener Kayak robot ini udah kayak Tampilan robot Helm tala robot gitu loh Si logo sui-nya tuh kayak Negesin banget ya Iya betul Sui Keren sih Tapi untuk bagian samping ini Ada garis-garis ya Ada kayak 9 93 93 pas 99 Si Marques Oh Marques Oke Jadi ini MM93 tuh Itu Mark Marques Oh Marques Oke gue bertahun nih Nah kalau menurut lo Niji Untuk helm yang terakhir nih Yang kita review nih Untuk siswai Gue sih Inlet-nya Simple sih Ini tuh kayak Apa ya Dia ngeesinnya Di warna merahnya itu guys Jadi kayak Mungkin ini ciri kasih Mark Marques juga Karena dia suka buat Warna merah di helm-helmnya Jadi ini Nambahin accent Si warna merah Di helm yang ini Namanya dia MM93 MM93 MM itu Mark Marques 93 ini nomor Balapnya si Mark Marques Terus road ini Mungkin yang tipe Di jalannya gitu guys Betul sekali Oh ini keren sih Keren Cakep Keren Kalau kalian suka yang mana Dari ketiga helm Yang kita reviewin tadi Tulis di kolom komen Tulis di bawah Langsung Lanjut ke yang mana nih Wah ini ada event Apa nih Dari AIM Expo Di Las Vegas Nah ini ada New KYT Mana-mana sih Ini ada New KYT KX1 Res Dan KYT R2R Oke Ini ada Bapak Aan Otomotif Yang kemarin kesana Di acara itu Nah ini Berkesempatan Foto dengan Emiliano Emiliano Tacioli Chief industrial Designer Dari KYT Oke Mantap ya Cakep Cakep Ini pameran Salah satu pameran Yang sangat terkenal Di Las Vegas sana Gitu Kalau disini tuh kayak Jakarta Helmet Expedition Tahun kemarin ya Yes Kayak gitu-gitu Jadi ini banyak nih Ya banyaknya Ini ada helm terbaru Atau gimana sih Ini helm terbaru Dari KYT Itu ada yang Karbon tuh KX1 Res Oh iya Kayaknya Karbon ya Baru liat Terus sama Sebelahnya tuh Yang KYT R2R Ini udah sampai Kita bahas juga Oke Ini sih Kayaknya Helmnya Motifnya Desainnya Gak terlalu jauh Sama KYT Sebelumnya Terus juga Udah pasti ada Ciri khas dari Suami juga Karena sudah Satu pabrikan Ya guys Jadi Gimana Menurut Pemirsa Tentang KYT Helm KYT ya Terbaru ini Tulis di kolom komentar Kira-kira Lebih Bagusannya sekarang Atau yang nanti Akan terbaru ini Betul Yes Kita moga-moga aja Brand lock Kalau kebanggaan Kita ini Bisa Go Internasional Amin Mantap Teman-teman Next Lanjut Yang terakhir Yang terakhir Pastinya Buat Geger Nomor 3 Membagongkan Membagong Oke Oke next Kaya HGC Helmet HGC Helmet GG 2023 Eh bener ini Apa 11N Yang tidak Duanya Yes Gareth Girl Love Ini motifnya GG Eh pembalapnya ganteng ya Bun Gitu ya WCnya tuh Kayak ngeliat bola gitu Pemain bola Bukan ngeliat timnya Liatnya langsung ke Pemainnya Ya nah apa Tapi juga wanita ya Oke Kita lanjut Untuk helmnya dulu nih Ini untuk bentuk helm Sama seperti HGC Sama-sama Ini harpa Satu yang terbaru Cuman yang membedakan Itu adalah Motif Motifnya Ini gue bingung nih Motifnya motif apa Kok ada gambar Yang di atas ini Ini gambar rapat cuy Ini tuh kayak banteng gitu gak sih Emang iya ya Sabar-sabar Itu ada tanduknya Oh iya Terus mata Ini mata Mata Tanduk Kepala Oke Paham Jadi tuh mata Tanduk kayak Tengkorak banteng gitu kayaknya Tengkorak banteng Dan untuk Angka 31 nih Nama itu Angkanya sih Pembalap Pembalapnya ya Yes Betul Pembalapnya ini Siapa sih Ini namanya sih Namanya tuh Gareth Girl Love Oh ini ya Oke Dia adalah WSBK Dari Benovo Action MGM Itu teman-teman Begitulah ya Ini tentang helm HGC Yang ini Ini keren sih helmnya Keren Gue suka Untuk bagian dari helm ini Gue tuh suka Di bagian belakang Si GG ini Warnanya cakep deh Yang biru Yang biru Iya sih Dia ada motif-motifnya gitu ya Cakep dia Warnanya Terus karena dicampur warna biru Jadi tuh kayak gak keliatan Dia galak banget lah Yes Padahal tengkorak-nokorakan ya Masih ada manis-manisnya lah Oke teman-teman Jadi gitu Gitu aja Video kali ini Tentang kurasi yang kita Kasih ke kalian hari ini Yes Jadi kalau kalian Jangan lupa Ada berita-berita apa Boleh tag ke RC Motogara Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kali ini Semoga informasi ini bermanfaat Untuk kalian semua Dan cukup sekian video kali ini Sampai bertemu lagi di video selanjutnya RC Motogara Brings you safety Bye bye